Halo assalamualaikum di video kali ini aku bakalan buat resep wall bread ini pernah sempat viral beberapa bulan lalu tapi aku baru ngebuat hari ini nah untuk ngebuat ini aku gak pake mixer dan juga gak kita uleni cuma diaduk-aduk aja dan hasilnya tetap empuk seperti ini bahkan berhari-hari nah ini teman-teman silahkan screenshot bahannya terlebih dahulu ya next untuk tahap awal teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu raginya karena ragiku ini udah aku buka sebelumnya jadi aku larutkan seperti ini nah ini juga gunanya supaya gampang untuk kita campur ke bahan kering nah ini kita buat bahan keringnya kita campurkan semua bahan kering seperti ini lalu kita aduk agar semua tercampur rata setelah itu tuangkan deh tadi raginya yang udah kita aktifkan kemudian telurnya juga lalu aduk menggunakan spatula kalau teman-teman gak punya spatula boleh pake sendok ataupun sendok nasi atau apalah ya yang penting bisa digunakan untuk ngaduk ya teman-teman nah ini kita aduk seperti ini sampai semua bahan tercampur rata atau sampai membentuk adonan setelah itu turunkan deh margarin yang udah kita cairkan lanjutkan diaduk seperti ini sampai semua bahan tercampur rata nah ini udah kita akan tutup dulu menggunakan plastik kalau teman-teman gak punya plastik boleh menggunakan kain tapi kalau kain biasanya akan lengket jadi mending kita pake plastik aja kemudian diamkan selama 1 jam nah setelah 1 jam teman-teman bisa lihat adonan ini mengembang 2 kali lipat kemudian kita akan aduk kembali supaya gasnya keluar nah by the way ini adonannya memang agak lengket ya teman-teman jadi jangan khawatir setelah itu kita akan taburi dulu talenan ini aku pake talenan silikon seperti ini ini khusus untuk membuat roti ataupun donat ya teman-teman kalau teman-teman gak punya boleh kok pakai talenan yang ada di rumah kalian nah kemudian kita akan pindahkan adonan adonan rotinya seperti ini kemudian kita akan banyak-banyak seperti ini nah kalau misalkan ini lengket boleh teman-teman taburi kembali dengan menggunakan terigu nah ini memang hasilnya seperti ini ya jadi jangan khawatir ini gak bakalan gagal kok lanjut tahap selanjutnya kita bagi adonan menjadi empat bagian seperti ini kemudian bulatkan seperti ini supaya permukaannya halus aku sengaja gak cepetin video ini supaya teman-teman gak keliru dan lebih gampang untuk melihat gimana caranya aku ngebulatin adonan roti ini nah ini kita pipihkan seperti ini pokoknya lakukan sampai semuanya selesai nah ini udah selesai adonan yang pertama kita bulatkan akan kita pipihkan terlebih dahulu dengan menggunakan rolling nah kalau teman-teman gak punya rolling boleh kalian ganti dengan menggunakan gelas nah ini kita taburi dulu dengan menggunakan terigu nah jika misalnya ada yang melengket boleh kok kita tambahin lagi terigunya kita taburi dengan terigu nah ini rolling seperti ini sampai bentuknya kayak mau manjang gitu ya setelah itu iris tipis-tipis seperti ini jaraknya teman-teman bisa lihat seperti ini ini diiris atau di sisir ya pokoknya itulah nah gak usah sampai ke atas ya ini cukup seperduanya aja setengahnya aja kita iris seperti ini next bagian yang gak kita iris ditambahkan isian ini aku pakai mises ares kalau teman-teman gak punya mises ares boleh ganti dengan choco chips tapi aku saranin mending kalian pakai mises ares supaya lebih gampang untuk kita gulung sebentar nah ini kita gulung seperti ini jangan lupa teman-teman juga rapikan samping kiri dan kanannya supaya si mises ini gak keluar nah kemudian gulung deh sampai ke bawah next setelah itu kita akan simpan di loyang yang bentuknya bulat seperti ini ini tadi loyangnya udah koalisi dengan margarin nah lakukan sampai semua adonan selesai ya teman-teman selamat menikmati nah seperti ini caranya aku nata setelah itu tutup kembali dengan plastik dan diamkan selama 30 menit setelah 30 menit adonan ini akan mengembang 2 kali lipat seperti ini dan cantik hasilnya udah cantik banget ya ini kita akan buka dulu plastiknya setelah itu kita lanjutkan dengan mengolesi bagian permukaannya itu susu cair kemudian panggang 20 menit api atas bawah suhu 172 derajat celcius dengan disimpan di rak paling bawah ya teman-teman setelah itu lanjutkan panggang 10 menit 170 derajat celcius api atas bawah pada rak tengah nah ini udah selesai kita keluarkan dari oven kemudian kita akan langsung aja diolesi menggunakan margarin cair seperti ini teman-teman supaya tampilannya lebih glossy nah ini udah jadi hasilnya ini lembut banget tentunya terus empuk juga manisnya pas terus ada rasa gurihnya karena kita tadi olesi dengan si margarin ya teman-teman oke teman-teman terima kasih udah nonton videoku ini bisa banget kalian jadikan ide bisnis ataupun ide cemilan ya teman-teman dadi bisnis